Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan syarat tes PCR diberlakukan mengingat tidak lagi diterapkannya seat distancing di dalam pesawat sehingga diperlukan adanya screening test yang lebih akurat. Itu disampaikan Wiku pasca hasil negatif COVID test PCR 2x24 jam sebagai syarat penerbangan menjadi sorotan. Pertama, untuk tujuan ke wilayah Jawa-Bali yang juga diatur di dalam Instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2021 untuk moda udara wajib menunjukkan dua dokumen yaitu kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan. Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di wilayah Jawa-Bali dan non-Jawa-Bali level 3 dan 4 ini dilakukan mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar tempat duduk atau seat distancing dengan kapasitas penuh sebagai bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas demi pemulihan ekonomi di tengah kondisi kasus yang cukup terkendali. PCR sebagai metode testing gold standard dan lebih sensitif daripada rapid antigen dalam menjaring kasus positif diharapkan dapat mengisi celah penularan yang mungkin ada. Untuk mengoptimalisasi upaya pencegahan penularan, pihak maskapai diwajibkan menyiapkan tiga row yang dikosongkan untuk pemisahan jika ditemukan pelaku perjalanan yang bergejala saat perjalanan. Kewajiban penumpang pesawat